Pada soal di atas, diketahui sebuah butik memiliki jenis kain ini dengan ukuran yang tertentu dan dari bahan tersebut akan dibuat 2 baju pesta Untuk yang pertama membutuhkan 2 meter kain satin dan 1 meter kain perada sedangkan baju pesta 2 itu membutuhkan 1 meter kain dan 2 meter kain perada Nah lalu harga jual dari baju pesta 1 itu adalah sebesar 500 ribu lalu baju pesta jenis 2 adalah 800 ribu maka berapa jenis baju pesta yang akan dibuat agar diperoleh harga jual setinggi-tingginya Nah jadi soal ini adalah menggunakan prinsip matematika yang dinamakan program linear Dinamakan program linear karena adalah suatu cara untuk memucapkan suatu persoalan tertentu dimana modul matematika terdiri atas pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian Jadi dari semua hasil yang mungkin, satu atau lebih memberikan hasil yang paling baik atau penyelesaian yang optimal Jadi dalam program linear ini penyelesaian optimal itu adalah dalam kasus ini adalah berapa baju pesta yang akan dibuat agar diperoleh harga jual setinggi-tingginya ini adalah optimal. Nah jadi persamaan program linear ini memiliki nilai fungsi, nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi Nah kita coba alis fungsinya fungsinya adalah x,y itu sama dengan ax ditambah by yang dinamakan fungsi objektif Jadi ini adalah fungsi objektif yang merupakan daerah penyelesaian satu sesam pertidaksamaan linear dua variable yang memiliki syarat variable yang tidak negatif dinamakan nilai negatif karena x-nya adalah 0 dan y-nya itu adalah eh, x-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan y-nya adalah lebih dari sama dengan 0 Nah jadi setiap titik dalam poligon dinamakan penyelesaian yang mungkin dari suatu masalah Jadi suatu titik dalam poligon dimana f mencapai nilai maksimum atau minimum dinamakan penyelesaian optimum Jadi ini adalah nilai fungsi optimum yang dapat ditentukan dengan menggunakan metode grafik Jadi kita gambar dengan koordinat x dan y maka kita bisa tahu dengan menggambarkan titik pojok dan garis ridik Nah itu adalah sekilas tentang teori program linear Nah balik kita lihat soalnya kembali x ditambah 2y lalu kita kurangi maka hasilnya adalah minggi kurang dari sama dengan min 1 maka y-nya itu kurang dari sama dengan 1 lalu x-nya kita masukkan disini dari sini 4 dikurang y-nya adalah 1 maka x sama dengan 3 dibagi 2 maksud saya ini 4 karena 2 x 2 adalah 4 jadi hasilnya itu y sama dengan 2 jadi kita lihat di grafik antara x dan y ini sudah dihasilkan dari fungsi ini jadi 2x plus kurang dari sama dengan 4 ketika x nya 0 maka y nya 2 maka ketika x nya 0 y nya 4 maka titik ini lalu ketika y nya 0 x nya 2 adalah titik sini dan ketika x nya 0 y nya itu 5 maka titiknya yang ini dan ketika x nya 0 maka y nya adalah 2,5 namun untuk mencari harga jual setinggi-tingginya yang berlaku adalah titik sini titik ini dan titik ini saja nah ketika kita ingin mencari fungsi kita masukkan ini kan tadi 0,25 ya nah kita masukkan ke dalam fungsi fx,y maka didapatkan angkanya itu adalah sejuta karena 400 ribu dikali 2,5 untuk yang titik ini adalah koordinatnya itu 2,0 kita masukkan kita masukkan 2 x 500 ribu itu adalah sejuta lalu untuk titik yang perpotongan yang sudah kita cari nilainya ini kita masukkan yang tadi adalah hasilnya sejuta 300 ribu maka kita lihat bahwa angka fungsi yang terbesar adalah pada titik potongan ini jadi jenis baju pesta yang akan dibuat itu adalah sebanyak 1 buah baju pesta jenis 1 sebanyak 1 buah dan jenis 2 sebanyak 2 buah